Selamat pagi pemirsa dan menyaksikan Headline News pukul 9 waktu Indonesia Barat, saya Valerie Budianto. Satres narkoba Polresta Serang, Kota, berhasil menangkap tiga pengedar narkoba jenis sabu di Kota Serang. Dua orang pengedar diantaranya merupakan sepasang kekasih yang menjual sabu untuk menuhi kebutuhan sehari-hari. Pengungkapan berawal dari penangkapan MH di sebuah kontrakan di wilayah Kepandean, kemudian pihak kepolisian melakukan pengembangan dan berhasil menangkap TD dan MS yang merupakan sepasang kekasih. Dari tangan ketiga pengedar jenis sabu itu ditemukan barang bukti yaitu 64 gram sabu yang sudah siap jual dalam kemasan paket kecil dan besar untuk diedarkan di Kota Serang. Modus mereka sendiri menyimpan sabu di suatu tempat, lalu diambil oleh pembeli dan diantar oleh pengedar dengan pembeli tidak bertemu. Kasat narkoba Polresta Serang Kota, Kompol Yudha Hermawan menjelaskan ketiga pengedar sabu ini tidak memiliki pekerjaan sehingga berjualan narkoba. Untuk sementara dari hasil pemeriksaan dan juga pengembangan dari modus operandi yang bersangkutan untuk peredarannya di wilayah Kota Serang dan wilayah sekitarnya tergantung dari komunikasi, jaringan peredaran, serta para konsumen atau warga yang ingin membeli dan mengkonsumsi dari narkotika tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.